Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rojinayam di channel kita Selamat pagi teman-teman Ini hari Minggu pagi Sekitar jam 10an Baru ke toko dan Oke teman-teman kita sambung videonya Di counter aja ya Karena ya takutnya ada yang beli nanti Dan gak ada yang jaga counternya Jadi kita sambung aja disini Gak jadi di pondok Oke di video kali ini Saya akan bahas tentang youtube teman-teman Karena banyak sekali teman-teman Yang pada DM Komentar juga Yang nanya seputaran youtube Mulai dari Ngeditnya pake apa Kemudian juga Cara daftar adsense itu gimana Kemudian nanya juga Bang adsense nya udah aktif atau belum Kemudian juga ada yang nanya Berapa sih penghasilan Yang didapat dari youtube Dan di video ini bakalan kita bahas ya Dan bisa secara singkat aja Kenapa? Oke kita jawab pertanyaan yang pertama Abang ngeditnya pake apa? Kayak saya ngeditnya itu Pertama dulu itu pake movie maker Kemudian juga naik ke Corel Video Studio Kemudian juga terakhir ini pake Sony Pegas Dan ya kalau teman-teman belum punya Komputer Itu kan ngeditnya harus pake komputer Tuh laptop ataupun PC kan Jadi teman-teman bisa mulai juga ngedit di hp aja sih Bisa juga Saya di hp itu pake aplikasi yang namanya Video Show Dan video show itu ada yang video show gratis Dan juga ada yang video show yang berbayar Kok gak salah sekarang harga 100 ribuan Jadi teman-teman bisa pake itu Banyak juga aplikasi lain kan Seperti kain master Kemudian juga ya banyak sih sebagainya Jadi ngeditnya sih saya pake itu Tapi kalau kita ngerekamnya pake hp Kita bisa ngedit juga pake hp Tapi kalau kita ngerekamnya pake kamera YDSLR ataupun mirrorless Itu biasanya kalau kita ngedit di hp itu Agak berat kan Karena file-nya itu lumayan besar dan berat Jadi ya sesuaikan aja Tapi jangan gara-gara Gak punya PC Terus kita berhenti ya Untuk mencoba gitu Atau kita gak punya kamera Terus kita berhenti untuk mencoba Jadi ya pake apa yang dipunya aja Bisa pake hp itu ngerekam Bisa pake hp itu ngedit Atau kalau gak punya sama sekali duanya Bisa pake hp orang Tanyaan kedua Gimana cara ngeditin adsense kita Kita bisa daftar Nanti ada di kolom dashboard itu kan Di creator studio Disitu bakalan ada tempat Untuk kita bisa menotase akun kita Tapi sarannya itu yang lumayan sulit sih sekarang teman-teman Kalau gak salah itu dimulai tahun 2017 Sarannya itu udah berlaku Yaitu 4.000 jam tayang Total keseluruhan video kita Dan juga 1.000 subscriber Nyari 1.000 subscriber itu Ya gak terlalu mudah Gak terlalu susah juga Tapi yang sulit itu sih Nyari 4.000 jam tayangnya Jadi 4.000 jam tayang itu Tergantung dari Orang nonton video kita Jadi Kalau orang betah Nonton lama di video kita Biasanya 4.000 jam tayang itu Bakalan mudah kita dapatkan Misalkan Kita buat video tutorial Yang tiap step-stepnya Terus diketahui Jadi kan orang bakalan nonton terus video kita Tapi Sulit sih Untuk bisa dapatkan View seperti itu Kadang orang cuma nonton video kita Itu sebentar aja ya kan Nonton Berapa detik Udah stop Nonton Satu menit Udah stop Jadi gak sampai full video kita ditontonnya Untuk subscriber Teman-teman bisa Ya perlahan Saya juga Ke 100 subscriber itu Butuh waktu sekitar Satu tahun Teman-teman Percaya itu Satu tahun Ke 100 subscriber Tapi kalau udah nyampe Ke 100 subscriber itu Biasanya agak lebih mudah Ke 200 subscriber Kemudian perlahan-lahan itu Kalau gak salah Saya itu Hampir 2 tahun Baru sampai ke 1000 subscriber Dan Ya Kalau gak salah Saya itu Lebih cepat Naik Ataupun Lebih cepat 4000 jam tayang saya itu Terpenuhi Daripada 1000 subscribernya Jadi Ya Banyak juga orang yang Pakai sistem Support sub gitu ya Jadi Mereka Ajak orang lain Untuk sub Channel dia Kemudian juga Dia sub channel orang itu tersebut Menurut saya itu Gak efektif Karena orang bakalan Sub ke channel kita Subscribe ke channel kita Karena terpaksa gitu kan Dan Saya kira lebih bagus sih Kalau kita mulai dengan Konten-konten original Hasil buatan kita sendiri Dan juga Subscribernya juga Original Jadi Ya Percayalah Sesuatu yang kita Buat dengan kerja keras Gak akan pernah Mengkhianati nanti Hasilnya gitu Kemudian Ketika kita capai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Itu juga Belum bakalan tentu Diterima oleh youtube Bakalan banyak Pesaratannya Apakah channel kita Original Apakah Gak ada pelanggaran Jadi kalau Original sih Biasanya saya itu Di review-nya Atau ditinjau Itu cuma sekitar 3 hari atau 4 hari Itu udah langsung Diterima ya Jawaban selanjutnya Apakah akun saya Udah diaktifkan AdSense nya Sudah teman-teman Bisa lihat sendiri kan Kalau teman-teman buka Video saya itu Kadang itu muncul iklan Jadi yang jelas AdSense saya itu Sudah aktif Alhamdulillah Dan pertanyaan terakhir Berapa sih Yang udah dihasilkan Dari youtube ini Dulu ya kan Saya pikir itu Sebelum akun saya Diaktifkan itu kan AdSense saya diaktifkan Itu kan saya sudah Capai ke 300 ribuan Pius gitu Jadi saya pikir 300 ribu Pius itu Bakalan langsung Di uangkan Langsung Dimonetize Entah berapa Mungkin Sejuta Atau dua juta Dari 300 Pius Tapi ternyata Ketika akun saya aktif 300 ribu Pius itu Tidak dihitung Sama sekali Jadi kita Sama sekali Belum menghasilkan Sampai di awal Bulan pertama Kita mulai Aktif AdSense nya Itu baru dihitung Jadi misalkan Hari ini AdSense kita aktif Jadi uangnya Ya dihitung hari itu juga Jadi berapa tahun Teman-teman memulai Lima tahun Dua tahun Atau setahun Itu tidak dihitung Berapa pendapatannya Jadi mulai Menghasilkan itu Di hari pertama Akun kita diaktifkan Jadi ya Sabar-sabar Dan terus Ini aja sih Rajin aja upload Dan perbaiki kontennya Kemudian Berapa yang didapatkan Di bulan pertama itu Sedikit teman-teman ya Kalau gak salah Saya itu sekitar 1000 sampai 2000 rupiah Perharinya Tapi lama-lama Kan naik Itu subscriber kita naik Penonton kita juga naik Video kita juga Semakin banyak Jadi Ya itu pengaruh Dengan penghasil Yang kita dapatkan Dan sekarang itu ya Paling itu Sekitar Berapa ya Kalau gak salah Salah itu 30 ribu Kadang 40 ribu Kadang 50 ribu Kadang 60 ribu Sehari itu bisa dapat ya Jadi kalau kita Totalkan rata-rata Mungkin ya Sekitar 30 ribu Sehari Berarti kali 30 hari Ya 900 ribu Kalau kita dapat 50 ribu Sehari Kali 30 hari Berarti 1 juta 500 Atau kita dapat Ya 70 ribu Sehari Kali 3 Berarti ya 2 jutaan Ya itu tergantung Dari Berapa yang kita dapatkan Perharinya Tapi kisarannya Segitu ya Jadi jangan terlalu Berharap sih Dengan Uang Di pertama-tama Kita nge-youtube Tapi ketika kita Udah fokus di konten Perbaiki konten Saya kira sih Uangnya bakalan Membaik dengan sendirinya Dan bahkan Ada yang orang yang Udah 10 ribu subscriber Itu belum diterima Adsense-nya Ada yang udah 50 ribu subscriber Belum diterima Adsense-nya Karena banyak pelanggar-pelanggaran Yang mereka buat Konten yang mereka Upload Tidak original Ataupun Mereka adalah Seorang re-uploader Jadi Hindari hal-hal Yang melanggar Seperti itu Dan Alhamdulillah Untuk Ini sih Untuk Paling gak Membantu Cost produksinya Entah di Kuota Internet Bisa Untuk uploadnya Karena sekali upload Kita bisa Habis sekitar 1 gigaan 500MB Itu udah dikit Kadang 2 gigaan Per videonya Jadi Bisa membantu Itu aja Kayaknya Dan Mudah-mudahan Semakin Membaik Dan Semakin Berkas Rezeki Yang kita Dapatkan Dan Ini Membantu Bisnis Saya Sebenarnya Saya Semakin Banyak Kenal Orang Saya Banyak Dikenal Orang Jadi Ketika Kita Bisa Jual Barang Bisa Beli Barang Kita Ketika Kita Ada Informasi Yang Bermanfaat Kita Bisa Share Pada Orang Dan Itu Sih Kepuasan Tersendiri Yang kita Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Bahkan Menghasilkan Juga Untuk Kitanya Yang Penting Kita Kelas Dan Kerja Keras Itu Untuk Video Kita Di Hari Minggu Hari Ini Semoga Rampak Jangan Lupa Comment Like Subscribe Kita Teman Supaya Channel Terus Berkembang Juga Semoga Apa Yang Cintakan Juga Bisa Terwujud Usahanya Bisa Terwujud Yang Buka Kontor Banyak Buka Kontor Nge-DM Saya Nge-chat WA Saya Dan Selamat Saya Ucapkan Selamat Berusaha Selamat Sakit Sakitan Karena Usaha Itu Enggak Mudah Bakalan Banyak Rintangan Kita Hadapi Bakalan Banyak Orang Yang Mencomoh Kita Bakalan Banyak Rugi Bakalan Banyak Ditipu Dan Ya Semua Itu Proses Menuju Menuju Diri Kita Yang Lebih Baik Lagi Saya Karena Saya Juga Masih Pengusaha Pemula Youtuber Juga Masih Youtuber Pemula Jadi Kita Sama Sama Merintis Sekian Jangan lupa Comment Like Juga Subscribe Channel Kita Sampai Jumpa Di Video Kita Berikutnya Assalamualaikum Wuruh Bye 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 Bye